Ustadz, orang tua saya meninggal dunia, kemarin sakit, kemudian meninggal dunia, tidak sempat kuasa sebulan, apakah saya harus mengkodok untuk orang tua saya? Ini sering ditanyakan. Ada hadis Nabi SAW bersabda, Man mata wa'alehi siyam, so ma'anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, dan ternyata dia punya kewajiban berpuasa, maka wali-walinya boleh membayar hutangnya. Wali-walinya yang mempuasakannya, anaknya atau kerabatnya, atau saudaranya, tidak ada masalah. Perolah menjelaskan hadis ini, hadis ini yang lebih benar adalah mencapuk seluruh hutang puasa, baik puasa Ramadan, maupun puasa Nazar, atau puasa Kefar. Kalau seorang meninggal dunia, ternyata dia punya hutang puasa, maka boleh anaknya, boleh kerabatnya untuk mempuasakan, dia membayar hutangnya. Tetapi, orang yang punya penyakit sehingga tidak bisa berpuasa, ada tiga model. Orang yang punya penyakit tidak bisa berpuasa, ada tiga model. Model pertama, ya model pertama adalah orang yang sakitnya, sakit tahunan. Atau disebut dengan almarot alladhi layur jabur'uhu, yaitu penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut ilmu pedakteran. Setahun, dua, tiga, empat tahun dia harus makan obat terus, sehingga dia tidak mungkin berpuasa. Dia tidak mungkin berpuasa, dokter melarang dia berpuasa. Maka kalau penyakitnya seperti ini, tahunan, menurut dokter tidak bisa sembuh, maka orang seperti ini bayar vidya. Orang seperti ini bayar vidya, karena huturnya tidak hilang. Taruhlah ternyata setelah lima tahun dia sembuh, apakah dia harus mengkodok? Tidak harus. Dia sudah bayar vidya untuk penyakit yang menurut dokter susah untuk sembuh tadi, maka sudah cukup. Ini penyakit model pertama, yang menurut dokter tidak mungkin sembuh, maka bagaimana jalan keluarnya tidak mungkin mengkodok, karena dia akan sakit terus. Maka jalan keluarnya adalah apa? Bayar vidya. Sama seperti orang tua, tidak mungkin muda lagi. Orang tua tidak bisa puas, saya bayar vidya. Ini penyakit model pertama. Yang kedua, model penyakit model kedua, yaitu orang sakit. Kemudian dia tiba-tiba sakit, mungkin percelakaan, mungkin tiba-tiba terkenal. Penyakit tertentu, ya. Kemudian dia tidak bisa puasa, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia tidak puasa puasa, kemudian dia meninggal dunia. Padahal dia sakit di bulan Ramadhan. Nah, kata para ulama, orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Kenapa? Karena orang yang sakit model seperti ini, itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Barang siapa di antara kali ini sakit atau bersafar, sehingga dia berbuka, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Faham? Hari-hari terkali dia sembuh tentunya. Ternyata dia tidak menemukan hari-hari sembuh tersebut. Dia sakit terus meninggal. Faham? Sehingga dia tidak wajib puasa. Dia tidak punya utang karena dia hanya wajib puasa kalau dia menemukan hari-hari yang dia sembuh tersebut. Ternyata orang ini waktu sakit langsung meninggal. Sehingga orang ini tidak punya utang puasa. Faham? Model ketiga, sakit model ketiga, orang yang sakit, sakit ini sangat mungkin untuk sembuh. Kemudian dia sembuh. Allah kasih dia kesembuhan beberapa waktu, dia bisa mengkodok sebenarnya. Namun ternyata dia tidak mengkodok-kodok sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah inilah yang dikatakan orang ini punya utang. Nah kalau bapak kita meninggal model penyakitnya seperti model ketiga, baru kita bayar utang puasanya. Kita yang puasakan. Tetapi kalau bapak kita, ibu kita meninggal ternyata penyakit model kedua, ya tidak ada utang berarti. Bisa dibedakan? Yang benar. Bisa dibedakan atau tidak? Yakin? Tak yuk.